Seorang pria yang diduga mencuri sabun dan obat-obatan di sebuah minimarket di Jalan Ciputat Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini menjadi bulan-bulanan warga. Ya, diduga pelaku sudah beraksi di beberapa tempat sebab di tas dan juga begasi sepeda motor ini saudara temukan banyak barang lain yang diduga hasil curian. Pria yang diduga telah mencuri sabun dan obat-obatan di sebuah minimarket di Jalan Ciputat Raya, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini, menjadi bulan-bulanan warga pada minggu malam. Terduga pelaku yang beraksi seorang diri menyimpan barang curiannya di begasi motor yang dibawanya. Petugas kepolisian yang dihubungi warga langsung datang ke lokasi kejadian. Jangan kayak gitu, nggak boleh ya, pakan-pakan sendiri. Jadi, dia ini ngutil, cuman kayaknya si sindikat, jaringan, udah lama. Cuman di toko ini diambil cuman lima barang. Barang apa sih, Bang yang diambil, Bang? Nah, itu kayak sabun muka. Tadi ketahuan dia banyak ngutil itu bukan di toko ini. Jadi di toko ini cuma lima barang. Ketahuannya itu pas motornya kita bawa, dia bawa tas. Nah, di dalam tasnya itu banyak. Mungkin itu dari hasil-hasil toko di tempat lain yang dia ambil. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terduga pelaku langsung dibawa Satreskrim Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta. Sampai jumpa.